Orang ini memang sebatang kara dan kebetulan dia memasak, mohon maaf, Bu, karena tidak ada beras. Di Jawa Timur saya membaca tribun jatim. Ada seorang nenek tua berusia 90 tahun, namanya Bu Semi. Bu Semi itu 90 tahun tetapi fisik dan pendengarannya cukup bagus, malah penglihatannya mungkin lebih bagus dari saya. Karena saya sudah menggunakan kacamata, Ibu itu tidak. Dia hidup sebatang kara di Magetan, Bu. Sudah sebenarnya sudah pernah saya kirim di grup dan langsung mendapat respon memang dari Pak Pepen kalau tidak salah. Hidup sebatang kara dan dia harus menghidupi dirinya sendiri dengan bekerja membuat lempeng itu, kerupuk, kerupuk lempeng itu. Dengan bayaran 5.000 rupiah. Dan itu tidak, tentu tidak cukup untuk menghidupi dirinya. Dan saya sempat, Bu, kebetulan saya datang itu begitu saya baca. Saya baca di tribun, saya menyempatkan diri untuk datang ke rumahnya. Saya cari alamat itu dari berita yang dimaksud dan Alhamdulillah saya temukan dan benar memang orang ini memang sebatang kara. Dan kebetulan dia memasak, mohon maaf, Bu, karena tidak ada beras. Dia harus memakan tahu dan kacang panjang yang direbus tanpa, tanpa menu apapun. Saya tahu mungkin ini temuan saya satu dua. Saya yakin Ibu Menteri menemukan banyak hal seperti ini karena wilayah yang Ibu tangani adalah di seluruh Nusantara ini. Sementara, Bu, cerita dari Bu Semi ini saya langsung dan rekamannya saya rekam semua. Yang kasihan itu dia seringkali melihat tetangganya menerima beberapa kali bantuan. Ya mungkin tetangganya memang layak juga dibantu. Tetapi dirinya tidak menerima bantuan. Nah, supaya tidak panjang Bu Menteri artinya begini, hal-hal seperti ini tentu banyak Ibu temukan. Yang ini yang ingin saya tanyakan tadi Bu Menteri, siapa yang bisa memiliki wawenang atau cara mengusulkan dari bawah, bahwa KPM ini, ah sorry, seseorang yang tidak masuk dalam DTKS dan dia susah, sangat perlu dibantu, itu bisa mendapatkan bantuan. Dan sebaliknya yang sudah tidak, mestinya tidak mendapat bantuan, sejoganya itu bisa dihapuskan dari data kemiskinan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!